Nah, terus pertanyaan yang kedua, ini ada Ibu Devida, ya, itu nanya tentang diet, gitu ya. Kalau mengenai diet, itu setiap anak, itu akan berbeda-beda, ya, Bu, ya. Dari pengalaman saya, saya itu anak pertama saya itu umurnya udah 26, ya, tahun ini. Artinya, dia lahir tahun 1994, itu belum ada informasi tentang bahwa ini ada kaitannya dengan pola makan, gitu, nggak ada sama sekali. Jadi, pada waktu itu, saya menggunakan naluri saya sebagai Ibu aja. Jadi, di tahun-tahun 97, gitu ya, 98, kan saya sudah mulai melihat ada yang berbeda dari anak saya, gitu ya. Saya mulai cari-cari tahu, gitu ya, cari-cari tahu, saya belajar tentang, apa namanya, dari internet saya cari-cari tahu, gitu ya. Kebetulan, saya bekerja di perusahaan yang kantor pusatnya di Amerika Serikat. Jadi, saya banyak berhubungan dengan kolega saya di sana. Jadi, saya share gitu pengalaman saya, dan mereka mulai mengirimkan artikel-artikel ke saya. Di situ, saya pelajari bahwa ada hubungannya antara apa yang dimakan sama anak dengan perilakunya. Jadi, waktu itu saya bikin kayak jurnal. Jadi, saya catat apa yang anak saya makan, kemudian apa pola perilakunya. Baru kemudian muncul yang namanya GFCF diet, ya, gluten-free, kasein-free. Nah, kasein itu kan yang dapat dari susu sapi, ya. Jadi, ternyata itu anak-anak ada yang intolerant terhadap susu sapi, gitu. Tapi kan saya nggak tahu apakah anak saya intolerant atau enggak, gitu kan, ya. Jadi, ya saya coba-coba aja. Jadi, kalau saya kasih susu sapi, itu dia gimana? Oh, ternyata dia jauh lebih hiperaktif. Tidurnya sulit, ya. Jadi, tidurnya malam sekali, jadinya, gitu. Kemudian, saya kurangin, gitu. Nah, di tahun 2000-an, jadi waktu itu dia sudah umur 6 tahun, ya. 6 tahun, mau 7 tahun, itu saya ketemu Dr. Melly yang menganjurkan saya, udah mendingan sekalian kita tes aja. Tes di lab, ya. Apa sih yang harus dihindari oleh anak saya? Nah, dari situlah saya lakukan tes laboratorium untuk tahu secara detail apa yang, apa namanya, alergi-alergi yang ada di anak saya. Ternyata anak saya itu tidak terlalu, ya, alergi susu ataupun terigu. Bisa jadi juga karena, gitu ya, karena dia itu udah menjalani, kan, dari tahun 96-97 diet itu. Jadi, ketika di tahun 2000 dia dites, itu udah nggak terlalu berpengaruh, gitu. Cuman, dari hasil tes lab itu, kelihatan juga bahwa dia defisiensi. Defisiensi terhadap sejumlah mineral yang dibutuhkan. Saya ingat waktu itu dia kekurangan zinc, ya, kekurangan vitamin B16, kekurangan vitamin E, omega 3, 6, dan 9. Akhirnya dia harus minum suplemen itu. Tapi kan suplemen itu saya dapat karena melakukan tes, gitu. Nah, terus, udah begitu, dari situ baru saya lebih serius menjalani diet itu. Jadi, sekali lagi, kalau mengenai diet, saya sarankan, kalau sekarang, zaman sekarang, lab itu udah ada di Indonesia. Nggak, dulu kan harus dikirim ke Amerika, itu, sampelnya anak saya. Kalau sekarang sudah ada, setahu saya di Bandung pun udah ada, itu, lab itu. Untuk memeriksakan fesis, urin, sama rambutnya anak. Untuk tahu anak itu alergi apa, kemudian untuk tahu juga dia defisiensi mineral-mineral apa dalam tubuhnya, atau dia keracunan apa dalam tubuhnya juga ada. Nah, saya rasa itu cara paling tepat untuk kita tahu, atau untuk kita memulai protokol diet, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.